kita sesuai rencana, kita mau makan kambing bumbunya memarap, enak insyaallah ini konten Rukiha apa konten mukbang? iya ya, kok jadi kayak ini? eh? panas? mananya? dingin di tangannya besar dingin nih rasanya iya saya pun ngerasa kayak denger bau rasanya coba rasanya iya? iya tahan gak bisa, gak bisa, gak bisa ngilu? sakit mana yang sakit? iya memang kayak gitu abis Rukiha jadi ngeliat aku jadi lebih ganteng merasa cari dulu iya 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 inget dulu nih kayaknya ini sengaja kita buat ya karena ya dilihat dari kondisi lidahnya Mbak Anggi itu kan dingin sekali dan ya sesuai dengan tajribahnya seh-seh kami semoga dengan ini nanti gangguannya juga ilang juga iya jadi tujuan utamanya sebenarnya buat ngelancarkan energinya dulu karena stagnasi energinya lumayan parah itu ya bisa bikin sering lupa bisa bikin sering emosi marah cemas gak jelas apa sebabnya ya kita panasin nanti kita hidangkan disana oke ya kembali lagi di segmen apa ini ya segmen ngobrol-ngobrol sama Mbak Anggi sama Mas Anggun ternyata Mas Anggun dari Pondok juga ya ya dari Sandren ya Alhamdulillah dari Darul Ulum Darul Ulum Jombang Jombang Masya Allah nyambung Insya Allah Amin ya tinggal nanti sama dibimbing Mbak Angginya Insya Allah kita sesuai rencana kita mau makan kambing bumbunya marak wah enak Insya Allah dah langsung aja lah jadi kita rugihnya pakai ini pakai makan sop kambing mau pakai nasi boleh gak pakai nasi untuk diet dengan apa-apa kayaknya gak diet deh kalau safar gak usah diet diet mulai besok enggak saya nanti gampang setelah aja ambil nasinya sini-sini saya ambilin oh iya segini aja ya kalau WM ini mukbang ini ambil lagi atau ambil sendiri ya nanti kalau kurang saya ambil ambil bagian kambing itu apa aja ini sama paha kalau yang paling disukai Rasulullah paha kanan depan kalau ayam tuh apa sih dada dada ayo silahkan kita coba sudah dada kambing itu kayak gimana ini tambah lagi hasilnya iya nanti kalau kurang 5 centong ini juga enak ini kayaknya paha deh masa tapi full daging oke karena untuk untuk pengobatan biasanya kita cari paha kanan depan itu yang full daging yang disukai Rasul yang paling paling disukai Rasulullah saya menyesuaikan kondisi kesehatannya kalau misal nggak ini cocoknya pakai protein bina pati oh sayur bayam untung bangki seger ini jalan ini apa sendoknya bismillah ayo makan temen-temen ini konten ruki apa konten mukbang ini kok jadi kayak ini konten mukbang blogger enak 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 kalau saya pakai lompak bagus pakai luban hadromi cuman padahal saya nyari-nyari belum ketemu di Prokerto apa itu sih luban ketah pohon apa aja namanya luban jadi dia udah udah terbentuk memang itu khusus untuk apa namanya pengobatan ini kan tanpa santan jadi kalau mbak mau nanti sepekan makan ini berapa kali yang penting lebih kambing gak hanya kambing sih sapi juga boleh cuma kita cari yang after ya yang disebutkan di Zadul Ma'ad kitabnya Ibn Al-Qa'im bisa pakai itu melancarkan apa namanya membongkar blok-blok sumbatan energi di dalam tubuh sate kambing itu gak apa-apa kalau sate malah sebenarnya kurang jadi harus diolah seperti ini ya atau sebenarnya paling bagus sih dibikin sop ya dibikin sop atau dipakar sebenarnya gak masalah ya cuma untuk kondisi mbak kurang cocok kalau bisa nanti minum di jeda 10 menit paling gak bagusnya sebenarnya sejam atau setengah jam baru minum tapi kalau udah seret belum biasa ya 5 menit lah terus 10 menit 10 menit gimana enak enak mantap sapi ya gak ada bau iya gak bau ini muka-muka nanti kalau udah apa bisa teratur semuanya nanti muka-muka ilang gangguannya ya mbak tadi ketika makan kambing gimana sensasinya sensasinya hangat enak ya yang penting enak gak bau tapi ditubuh apa rasanya hangat sih hangat ngomong-ngomong soal kambing itu kan pernah yang viral di tiktok itu lukisan pentagram yang satanik itu itu lambang kambing itu kan papomet tapi ya jadi inget ini film game Ragnarok eh film apa mainan game teman-teman yang seumuran saya Ragnarok masih tahu ya saya tahu papomet aja dari Ragnarok oh iya patuh gak tahu aku udah 2001 beri 10 tahun masih bau kencur ya alhamdulillah kalau tadi sudah apa namanya man kambing sudah ada sensasi anget khususnya itu yang paling kita tunggu-tunggu sih rasa anget itu ya anget atau panas itu bagus muka-muka nanti ngelancarkan energinya nanti saya lebihnya itu bisa di praktekan nih ini apa sosok itu yang ngikutin Anggi itu apa emang ngincarnya ke saya gitu nyerangnya ke saya sosok apa yang ngikutin Anggi yang suka sama Anggi gitu oh iya jadi di salah satu referensi yang saya punya ini kitab Anubuat karyanya Ibnu Taimia disitu dijelaskan tentang jin yang bisa jatuh cinta sama manusia nah ketika jin jatuh cinta sama manusia dia akan memberikan banyak fasilitas fasilitas ngobati tanpa belajar fasilitas nerawang ngeramal prasangka yang kemudian jadi benar mimpi yang jadi benar jadi kenyataan ya intinya gimana caranya nanti ketika dia sudah terkenal jadi dukun bahaya kan habis itu mereka juga kadang semburu dan mendukung kesemburuannya itu dengan aksi ada dua dua kemungkinan kemungkinan pertama orang yang mereka ikuti yang akan dihukum baik disakiti dicakar diteror atau orang yang berusaha mendekati yang akan dihukum yang akan dikerjai sama jin yang mencintai jin bucin kalau istilah saya jin bucin iya dibikin sakit pusing emosi gak jelas nautubillah ada yang dibikin kesalahan juga karena di di apa namanya di redaksi kitabnya dikatakan itu bukan hanya dibikin sakit tapi dibunuh ekstrimnya loh ekstrimnya ya dibunuhnya dengan cara-cara wajar sih yang bisa dilakukan antara sesama manusia dengan manusia yang lain kalau dari kalau jin ya dibikin misalnya ngeblank pas lagi naik motor nautubillah akhirnya sering dibutin gitu sih saya sering nyetir itu ngeblank gitu kayak ngantuk apa ngeblank gitu anggih anggih ngeblankin maksudnya juga nanti sama lah pokoknya pola tidurnya harus diatur juga nah kalau pola nafas kan tadi saya membahas itu tentang pola nafas gimana caranya ya dengan baca quran baca quran kan isinya semualah nafas iya kan dimana kita harus baca dimana harus tahan itu kan semua pakai nafas berenang juga bagus olah nafas ambil sikir juga boleh intinya olah nafas kan bukan berarti kayak klaim bisa memasukkan jin dengan berenang olahraga kan olah nafas juga baca quran itu insyaallah nanti akan membantu efek pengeluaran setan itu biar enggak lengket terus kalau ini Tad Anggi kan enggak suka sama anak kecil gitu ya itu kenapa ya Tad ya soalnya ada yang seorang yang bilang beberapa orang yang bilang kayak sembuhnya Anggi itu kalau punya anak tapi Anggi ya bisa dibuat enggak enggak mau dibuat punya anak gitu selisih kelahiran mbak sama adik berapa tahun empat empat tahun empat umur empat tahun itu istilah orang jauh lagi kalau yang laki-laki jadi kayak raja yang perempuan jadi kayak ratu sempat banyak semburu sama adik enggak waktu kecil enggak sih enggak ada rasa kesemburuan ke situ enggak ada cemburu-cemburuan tapi kalau waktu aku SMP gitu masih suka konset sama anak kecil cuman semakin kesini semakin gede gitu malah semakin enggak suka berarti bukan masalah inner child ya bukan enggak soalnya kalau mbak adil-adil aja gitu sama kita maksudnya kan kebanyakan yang saya saya temukan kasus seperti ini karena itu penat semburu sama adiknya kemudian ketika dia udah berumah tangga jadi udah kebawa kebawa rasa gak seneng sama anak kecil berlatar belakang hal-hal yang seperti itu mbak enggak mengalami itu ya enggak sih justru mbak-mbak itu banyak perhatiannya kaku karena kan yang masalah kayak gini aku terus adiknya laki perempuan adik cowok cowok oke mulai gak suka umur berapa gak suka anak kecil SMA mas mungkin kuliah deh baru gak suka apa pernah parno karena khawatir hamil kemudian takut takut apa ya kecelakaan kemudian meninggal gitu kan ada kasus-kasus yang seperti itu kayak kalau gak ada anak kecil tuh kayak aduh apaan sih gitu tuh sampai gak mau banget gak mau punya anaknya tuh seenggak mau itu gitu ya ya diantara maksud tujuan setan untuk mengganggu manusia kan adalah untuk menghilangkan nasab atau menghilangkan anak keturunan karena kata rasul nikahlah kamu karena aku akan membanggakan umatku membanggakan dengan banyaknya umatku dihadapan para nabi dan rasul kelak di hari kiamat jadi tujuan islam tujuan pernikahan dalam islam ini adalah berketurunan bergembang ya 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 berketurunan supaya nanti ada penerus-penerus yang akan mengajarkan risalah islam kepada generasi-generasi berikutnya ketika perempuan ya dibikin takut sama setan akhirnya gak mau berketurunan ya ini mereka senang sekali anggaplah mohon maaf mbak Anggi sama mas Anggun dibikin cerainya susah dan insya Allah itu gak akan terjadi maka mereka akan cari manuver lain udah bikin dia gak gak mau punya anak biar gimana caranya mas Anggun secara otomatis naluri seorang suami kan kepengen jadi ayah ya kuat-kuatan istilahnya kuat-kuatan sabar kuat-kuatan apa namanya untuk sadar diri ini bukan aku nih bukan mbak Anggi yang sebenarnya gak kepengen punya anak karena ini kan berarti ada faktor X yang di luar mbak Anggi jadi mbak Anggi harus menepis itu aku mau punya kadang-kadang mikirnya secara logikanya kayak oh mungkin karena aku masih kecil kali ya kayak masih muda gitu terus ngerasa kayak istilahnya aku aja sama aku sendiri tuh belum beres gitu loh Pak Ustadz iya iya paham nanti kalau aku ada satu manusia baru yang harus aku urus sementara aku sendiri masih berantakan tuh ini enak gimana kabarnya nanti gitu di satu sisi kan mbak Anggi juga sangat perhatian dengan penampilan iya khawatir jadi emak-emak terus ya turun mesin iya kan itu sebenarnya juga jadi faktor sih secara psikologis oh iya iya masih kepengen tampil layaknya anak muda masih kepengen tampil cantik tapi yang namanya seni Tuhan seni Allah kalau memang dasarnya mbak Anggi nanti cantik nanti punya keturunan pun cantik terus apalagi orang itu kan ngeliatnya bukan cantik luar tapi cantik dalam toh mbak juga sudah punya kekasih halal kekasih dunia akhirat insya Allah mas Anggun terus mau cantiknya mau buat siapa lagi kalau gak buat beliau dan cantiknya seorang istri diantaranya ya taat sama perintah suami insya Allah lah akan Allah mudahkan ada keturunan rezeki akan ditambah ada keturunan ilmu akan ditambah keberkahan dalam rumah tangga bahasa kinah mawada warahmah itu nanti akan ditambah insya Allah amin iya nah ini yang yang gak beres dengan pola pikir itu mesti kita tepis ada pun nanti apa Allah tampakan atau tidak yang ganggu mbak Anggi pada kesempatan kali ini itu kita bukan itu tujuan kita yang penting kita menerima kita bacakan Qur'an kita bacakan doa-doa kita rukyah lah berkara dia mau hadir atau enggak kenapa kok kayak kesetrum iya suka gitu kalau dia hadir terserah kita mulai mungkin atau udah mungkin ditanyakan lagi udah gak ya tadi yang tidur maghrib itu oh iya tidur maghrib iya tadi secara offline kita kita bicara maghrib itu banyak sekali gesekan apa bahasa kita gesekan energi antara kita dengan para setan makanya kita Rasulullah ngelarang anak kecil keluar ketika waktu maghrib ditutup semuanya pintu-pintu itu karena waktu maghrib waktu para setan berpencar dan daya manusia itu jadi lemah mbak maka orang yang diganggu itu ketika waktu menjelang asar eh maaf setelah asar menjelang maghrib pasti loyong ngantuk ngantuk banget daya tangkapnya daya fokusnya langsung menurun nguap terus iya dan memang ngantuk apalagi nguap ya ini kata kata Rasulullah bagian dari setan bukan ngantuk secara umum tapi ngantuk yang bikin males karena kantuk dalam Quran juga ada yang mengatakan kantuk untuk rasa aman di surat Al-Anfal ayat 11 contohnya ketika mau perang badar itu dibikin ngantuk dibikin tidur supaya aman tentram enggak takut sama musuh tapi kalau takut yang dimaksud dari setan ini adalah takut yang bikin malas takut yang habis mbak bangun walaupun tidur raganya rohani tidak tidak istirahat jadi tetap capek kayak tidur itu rasanya kayak jalan-jalan iya iya tadi ini belum bilang ini ya tadi kan sempat cerita sama ustad kalau aku tuh tidur jam 2 malam cuma setiap maghrib itu ngantuk emang tidur kadang kelepasan tidur kadang anggun yang ingetin jangan tidur gitu kalau maghrib enggak boleh tidur tapi emang sebenarnya enggak boleh tidur ya kalau maghrib enggak boleh enggak boleh mbak da asar mbak ini bisa eh jangan eksperimen ya bahaya sih ini kasus yang sudah pernah saya tangani saja lah ya belajar dari orang lain dan kita enggak mesti harus mempraktekan saya pernah menangani kasus orang ya ada orang lah di masih tetangga saya itu ngeblank pikirannya linglung saya nanya kalau tidur jam berapa Pak Da Asar oh pantes dan beliau membiasakan tidur Pak Da Asar cuma 10 hari itu langsung ngeblank sering linglung kayak orang apa enggak jelas gitu kayak kekemaran itu iya jadi jangan membiasakan tidur Pak Da Asar atau maghrib gimana pun caranya ketika ketika ngantuk banget bangkit baca Quran ngaji dengar murotal boleh itu sama mas ngaji kitab kuning boleh kurut wayun ini kalau bukan anak kalau bukan anak mesantren enggak paham apa-apa disini atau patul lizard boleh ya ngaji sama masnya ya biar ada kegiatan kalau enggak ada kegiatan itu pasti bikin ngantuk sama elemen-elemen elemen penciptaan manusia itu semua ada tapi yang lebih dominan tanah sama air makanya manusia itu sebenarnya sifatnya kokoh merendah rendah hati membumi air fleksibel menyejukkan tapi kalau orang yang kena gangguan jin setan apalagi orang yang punya kodam-kodam pasti yang akan ditinggikan adalah api sama angin angin jadi enggak punya pendirian was-was cemas tanpa sebab api yang meninggi sombong kemudian takabur susah memaafkan dan organ api ini kan diantaranya ya liver liver kan organ yang mewakili emosi marah paru emosi sedih lambung kekecemasan dan seterusnya ya jadi ginjal takut dan tadi dari itu semuanya sebenarnya terakumulasi dari kalau kalau saya enggak salah nanti ya mbak bisa koreksi maafkan orang-orang yang selama ini pernah nyakit mbak memang susah banget sih maafkan kalau melupakan enggak mungkin yang namanya memaafkan ketika kita misal disebut nama orang itu atau misal papasan kita udah biasa aja itu maafkan tapi kita enggak mungkin lupa dengan kejadian itu tapi kita sudah ikhlas sudah berdamai itu sudah memaafkan berdamai dengan kenangan buruk itu toh juga Allah akan ganti dengan kebahagiaan-kebahagiaan lain di masa depan dan masa kini kan jadi sudahlah buang-buang energi kalau ingat-ingat mereka terus dan jadi makanannya setan mungkin itu juga ya yang bikin dia semakin kuat semakin aku dendam sama orang dia semakin seneng gitu ya samsaknya kan mas Anggut enggak tahu apa-apa mas Beb ada lagi keselamatan siapa di omelan tapi emang itu sih sama orang tuh apa ya aku ya kalau kamu jangan enggak bukan juga maksudnya aku sama orang itu gampang marah gitu gampang tersinggung terus gak gampang memaafkan gitu orangnya ya enggak apa-apa dilatih masih muda nah ini enggak apa-apa kalau ranah ini kita kita apa ya berhujah masih muda tapi kalau punya anak enggak ada masalah muda udah menikah ya bismillah pahalanya besar sekali pahala hamil dari suami yang sah kita kalahkan ini apa bisikan-bisikannya arwarot kita mulai oke bismillah ya Mbanggi sudah siap pakai udah pakai mukena pakai ustazah amin kayak sandriwati ya mas saya iya kita langsung aja mungkin kita mulai bismillah mas Anggun tetap disini ya menemani saya Mbanggi boleh duduk disini ini saya pakai sarung biar enggak kesentuhan langsung kok enggak pakai sarung tangan sarung tangannya itu sarung tangan keeper terlalu tebel saya mau menekan titik beberapa ya jadi saya terpaksa harus pakai ini bismillahirrahmanirrahim bismillahirrahmanirrahim равpura bismillahirrahim 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 albakanirrahim balik installed hal harjir Halo hari Setiap malam itu setan kan ngikat Kofiatur Raksa ya sini Itu yang diikat Kofiatur Raksa, sini, sini, sini Nanti satu dulu ini Pangkalnya dulu Sakit ya? Saya pakai satu jari aja ya A'udzubillahiminasyaitanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Arrahmanirrahim Maliki yawmiddin Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladina an'amta alayhim Ghairil maghbubi alayhim Walal dhalin Bismillahirrahmanirrahim Alif namin Dhalika alkitabu la rayba fi hudan lil muttaqin Al-ladina yu'minun bilhayb Yuqimuna salata wa mima razaqna Hum yunfiquun Waladina yu'minun bima unzil ilayka Wama unzil min kabnik Wabil akhiratihum yuqinun Aulayka ala hudan min robbihim Waulayka humul muflihun A'udhu billahi min ashshaytanirrajim Wattabahu maatatlu shayyatin Ala mulk suleyman Wama kfar suleyman Wala kinna shayyatin Kfaru yu'allimun Nasa'a sishur Wama unzil Ala'al malakain Bibabila harut Wama arut Wama yu'allimani min ahadin Hatta yakula Inna ma nahnu fitnatun Fala takfur Faya ta'allamun Minhuma ma yufarriqun Bihi bayna Al-mar'i wa zawjih Wama hum Bidharin Bihi min ahadin Illa bi-idni Allah Wa yeta'allamun Ma yaduruhum Wala yanfa'uhum Wa laqad alimu Laman ishtara'ahu Ma lahu Fil akhira Min khalaq Wa labi's Ma shara'u Bihi Anfusahum Lahu Kanun Ya'lamun A'udhu Billahi Min ashshaytanirrajim Allah La ilaha illa Hual hayyu Al-qayyum La ta'akhuduhu Sinatun Wala nawm Lahu ma Fi Samawati Wama Fi Al-ar Man Da Al-lazi Yashfaw Indahu Illa Bi-idnih Ya'lamu Ma Bayna Ayli Him Wama Khalfa Wala Yuhaytun Bishay Min Min Al-mih Illa Bima Shaya Wasi'a Kursiyuhu Samawati Wal-Ard Wala Yauduhu Hifzuhu Maha Waha Al-Ali Al-Azim A'udhu Bil-lahi Min Al-shaytan Ir-rajim Lillahi Ma Fi Samawati Wama Fi Al-ar Wain Tudu Ma Fi Anfusikum Au Tukfuhu Yuhasib Kum Bi Allah Fyaghfir Limin Yashah Wai Yuhadzib Men Yashah Wallahu Ala Kul Shay In Qadir Amal Al-Rasul Bima Unzil Ilayhi Min Rabbih Wal Mumin Un Kulun Amal Billahi Wa Men Ikatih Wakutub Waw Rusul H La Nufar Rik Baina Ahad Min Rusul H Wa Kalu Sama'na Wa Atahna Gupran Ker Rabbana Waila Yik Al-Masir La Yukal Lahu Nafsan Ila Mus'ah Ha Laha Ma Kasabat Wa Alayha Ma Ktasabat Rabbana La Tuh Akhidna In Nasi Na Au Akhidna Rabbana Wa La Tahmil Alayna Isran Kama Kama Hamlet H Al- 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 Min Tahmil Naa Rabbana Wa Tuh Hamil Naa Ma La Tuh Quat Lana Bih Wa Terima kasih. Terima kasih. Oh, biarkan bakar. Ini dia minum dulu ini, maaf. Sorry, Pak Tangan Giri. Iya, dimakan maksudnya. Kita siapa yang? Berontak nggak? Panas aja sih, sama pengen marah. Marah? Marah nggak? Kemas sanggun. Kemas sanggun. Sang-sangnya di sini. Lanjut. Masih? Dihabisin langsung atau? Iya, dihabisin. Ini tadi sakit banget ya? Banget. Di sini juga. Iya, nanti belum selesai sih. Enak nggak ramahnya? Sama kambing enak kan? Pahit? Enggak kok itu ada madunya. Itu dari ajwa. Ada kurma ajwanya juga itu. Oh, kurma. Cukup aja? Masa? Sudah. Lanjut. Kamu marah? Marah aja ya, mbak. Bukan ke saya. Ini. Saya lanjut ya. A'udhu billahi minas syaitanirrojim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini nggak keluar dari mbak Anggi. Komitmen kita ada di satu ya. Sihat bisabillah. Pakar Nijin. Dengan izin Allah. Iya. A'udhu billahi minas syaitanirrojim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamim wal kitabil mubin. Inna anzalnaahu fi layna tim mubarakatin. Inna kunna munbirin. Fiha yufraq kullu amrin hakeem. Amram min'indina inna kunna mursilin. Rahmatan min rabbik. Innahu huwa sami'u al-alim. Rabbis samawati wal ardi wa ma bayna huma in kunntum muqinin. La ilaha illa huwa yuhyi wa yumit. Rabbukum wa rambu abaiikum ul-awwalin. Bel hum fi shak yalabun. Fartakib yawma ta'ti ssamau bidukhanin mubin. Yaghshan nasa hada adabun alim. Rabbna kshif anna al-adab inna mu'minun. Anna lahum un-dhikra wa qad jaa'ahum rasulun mubin. Thumma tawalawu anhu wa qaluu mu'allamun majnun. Inna kashifu al-adab qaliila. Inna kum'a idun. Yawmana batisul batisata al-kubraa inna muntaqimun. Walakad fatanna qabalahum qawma firawuna wajaa'ahum rasulun kariim. An adu ilaiya ibadallahi inni lakum rasulun amin. Wa anla ta'adu ala Allah inni atikum bisultanin mubin. Wa inni uzzu bi rabbi wa rabbikum an tarjumun. Wa in lam tukminu li fa'atazinun. Fadhaa rabbahu anna haulai qawmun mujrimun. Fa asri bi'ibadhi laylan innakum muttaba'un. Wa atrukil bahar rahwaan innahum jundun mughraquun. Kam tereku min jennatin wa'uyun. Wazuru'in wa maqamin kariim. Wa narmatin kanu fiha faakihin. Kedanik wa awrathna haa qawman akharin. Fama bakat alayhimu السmau wal ardu wa ma kanu munzharin. Wa laqad najayna bani israein min al-adhabi almuhin. Min fir'aun. Innahu kan aniyan min al-musrifin. Wa laqad ikhtarunahum ala ilmin ala al-alamin. Wa atayna hum min al-ayat ma fihi bala'un mubin. Innah haulai layakulun. Innhiya illa mawtatuna al-aula wa ma nahnu bimusharin. Faktubi abaina in kuntum sadiqin. Ahum khayrun am qawmutubba'in wa alladhin min qabanihim. Ahlakna hum innahum kanu mujrimin. Wa ma khalakna assamawati wal-ar'da wa ma baynehuma naaibin. Ma khalakna huma illa bilhhaq wa lakinna akfarahum na ya'lamun. Innya yawma al-faslimiqatuhum ajma'in. Yawma la yughni mawlaan am mawlaan shay'a wala hum yunsarun. Illa man rahima Allah. Innahu huwa al-azizur rahim. Innashajaratal zaqum. To'amul athim. Kal'muhli yaghli fi al-butun. Kal'muhli yaghli fi al-butun. Kal'muhli yaghli fi al-butun. KALMUHLI YAGLI FI ALBUTUN KANGALYI ALHAMIM KHUDUHU FAATINUHU ILI SUAI ALJAHIM THUM SUBU FAUK RASIH MIN AZABIL HAMIM 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 ZUQ INNAK ANTA ALAZIZU ALKARIM INNA HADA MA KUNTUM BIH TAMTARUN INNA ALMUTTAKIN FI MAKAMIN AMİN FI JENNATIN WA AYUUN YALBASUN MIN SUNDUS WAISTABRAQ MUTEKAABININ KADALIK WAZWAJNAHUM BIHURIN AIN YADUħUN FIHHA BKUL FAKİHETIN AAMININ LA YADUQUN FIHHA ALMAUT İLLLA ALMAUT TALħUNA WAWAKAAHUM AZABIL JAHIM FADLAN MIRRABIK DALIKAHUWAL PAUZUL AZIM FAINNAMA YASSARNAHU BINISANIKALAĞLAHUM YATADAKKARUN PERTAKIBA INNAHUM MURTAKIBUN KAKINYA SLONJAR MAK SLONJAR BELUM SELESAI Mereka biasa SEMUYA DI SINI MULAN YA OH MASNYA TAPA DI SINI DI SINI YA ANGI SAMPAI KUKU PAKAIN NAH INI NAH INI IYAH SAKIT DARI SITU SAKIT DARI SITU BSL SI NITRUM NGAK NITRUM NGAK KAILA KAILA DI RUMAH SUKA KESENGAT NGAK SIKAN DI KALI KESENGAT KESENGAT GIMANA KESENGAT KESENGATU ENGGAK YA ENGAK atau sering kesemutan atau sering kram di petis semutan apa kram semutan semutan enggak enggak ini emasnya enggak enggak lain mbak yang bermasalah enggak 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 sakit enggak sakit iya ini enggak yang seterban saya boleh saran nggak dipotongin karena rasul yang ngatakan enggak pendekin kukumu karena setan suka berjalan di kuku-kuku manusia saya enggak enggak perlu menjat sini ini nanti terlalu sakit sini aja sampe ini juga udah sakit sih kuat enggak kuat bumbung masih berat tengkuk ya nanti iya tadi saya bilang dingin ya saya pun ngerasa kerasain kalau gak berasain Hai ngasih tunggu sini sini ngumpulnya di sini biarin kaku apa kakinya kaku kerahin kata juga lagi-lagi berdarah apanya tapi enggak lagi men Oh ya muka-muka nih sering kayak gitu pada waktu keluar-keluar ya keluar-keluar sudah keluaran ya mas bilangan ya walaupun menjawab jawab dengerin Hai bilang keluar-keluar keluar-keluar ayo keluar lagi keluar rumah ini kayak gini tau lah kalau sama masnya mau saya kekerasan ini 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 saya gak terlalu neken kan sakit mana ini yang kanan atau kiri kiri ya perut bawah sering sakit bagian kiri tapi kadang kanan kiri sih tapi yang dominan mana kurangi minum manis-manis ya banyakin minum air hangat putih suka minum manisan enggak sih kalengan tapi ini dingin oh dingin air putih dingin sorry pipisnya sering enggak tuntas maksudnya kalau pipis itu apa ya bahasanya anjangan-anjangan lo bebasan Oh ya sering-sering Oh pokoknya tadi yang saya bilang rutin olahraga jaga pola makan pola tidur kemalemen Oh ya aduh kompleks ini harus satu-satu di apa di barasi banyak minum air hangat putih minum air hangat ya punggungnya gimana nasi ya masih panas enggak berat kenapa tangannya sakit semuanya nah tadi ini sorry mbak ya nantuk ya nantuk ya bagus gak apa-apa sakit mbak ini cuma gini-gini iya ketinggalan Alhamdulillah 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 ada skoliosis ya apa? punggungnya bermasalah ya kayak gak kayak ngomong gini ya gak tau sih ada masalah punggungan bentuknya emang gak dulu gitu sih masih yang nahan pegang sini aja ini kalau mau lebih lang ya mbak iya perlu perbaikan full semuanya tapi saya optimis muka-muka habis ini gak ada gangguan lagi lah yang penting nanti tetap kita lanjut habis dasar biar maksimal lah jauh-jauh kesini kayak penjelasan saya tadi yang nomor 2 ganggu eh apa nomor 1 berarti apa ya yang ganggu tapi dari luar masuk tapi gak merasuk alhamdulillah itu pas lagi muncak gak gak sadar melakukan suatu hal menyakiti mas sering gitu sering dipukul sering sadar gak kalau kayak gitu gak bercandaan kita tuh enggak 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 dipukul yang serius pernah sadar gak banggi waktu pukul kayak gitu pas bercandaan abis itu kamu kayak marah beneran itu kamu beneran beneran anggapannya untuk kasih-kasih kan ya saya buat santai aja pengobatan beberapa hari kita rangkap jadi satu energi kuat energi banyak lagi kalau sehari langsung iya pastinya capek gak capek capek ini nanti bisa dikerjakan di rumah kita ini nanti pakai es batu sekilo lah boleh gak dipukulin nanti mbak masukin tangannya kesini gunanya untuk apa untuk mecah lemak putih lemak-lemak putih biar nanti jadi lemak yang baik lemak coklat lemak yang pandai ngaji lemak yang pandai ngaji lemak yang nantinya itu yang nanti jadi nutrisi sel bentuk mitrokondia mitrokondria yang nanti insyaallah dengan itu semua ATP nya kembali bisa mengalirkan energi dengan lancar kalau tadi pengaruh dingin sih selain mungkin karena faktor metafisik dari makhluk X jin lah itu juga karena energi emosi emosi sedih takut cemas gak ngalir dia cuma ketahan di kaki dan biasanya yang bisa membuat seperti itu yang bisa menyebabkan seperti itu lantaran hasad ain dari orang lain itu pandangan mata kekaguman yang muji-muji mbak Anggi tanpa mengucapkan masyaallah barakallah makanya saya katakan memang butuh pemetaan yang luas kita mau mana dulu yang mesti kita perbaiki ya tentu kalau petunjuk Al-Quran kita perbaiki dulu dari apa namanya dari rohani dulu nah itu bisa dibarengi dengan pengobatan fisik karena kalau tanpa fisik yang sehat kan otomatis ibadah males-males iya yang penting sholat lima waktu jangan bolong manusia ini jaga hijabnya ini maaf ya saya gak lagi ngatur atau apa tapi demi kebaikan kemudian itu sih kalau bisa kuku diperpendek sama nanti di buku yang risalah pelebur itu ada panduannya semua kalau mbak berkenan nanti insya Allah kita pantau sambil kita kasih resep-resep apa yang mesti dilakukan per dua minggu sekali kirim foto lidah nanti ke saya kalau udah ke Malang kalau udah sampai di Malang per dua pekan saya lihat gimana kondisinya nanti dari situ kita bisa ngecek kan yang metafisik metafisik moga-moga hilang ini gak usah lama-lama kalau mbak kuat tiga menit tiga menit bagus tapi kalau kuatnya cuma beberapa detik silahkan ya gak pasalah oke kita menitin ya oke rasanya enak ini bisa buat cara diet yang luar biasa dua-duanya dua-duanya sebentar tuh dua biasanya kan orang katanya pakai sauna ternyata pakai es batu Masya Allah Joss udah dihitung tiga pekan tiga pekan ya sampai tiga pekan ke depan lakuin ini kalau bisa sambil zikir tuh dua tiga masukin tiga pekan ke depan tiga dekat ke depan tiga memang kayak gitu memang kayak gitu reaksinya kebal sekarang nanti panas tubuhnya jadi anget energinya mulai ini apa lancar ya lemak-lemak yang melekat di dalam organ mulai terkikis berubah jadi lemak lemak yang soleh satu sendiri dulu saya boleh sini saya lima menit atau nggak boleh mulai dari lima menit ya kalau lebih dari lima menit biru yo bismillah satu dua tiga yuk Coba 20 detik 6 detik bahwa mas sekuatnya eh sebentar sebentar satu dua tiga masukin mas mak jreng sakit ini aja masih ini udah mencair ini harusnya lebih dingin lagi bagus masnya Masya Allah 22 detik 23 enak-enak bener-enak misalnya praktekin ya nikmati rasa sakitnya waduh susah nanti nggak bisa maafin es batunya ini saya praktekannya untuk biar teman-teman di rumah liat Hai ini buat permajaan kulit bagus juga sebut kurus Iya Hai sudah praktekan gimana kalau nanti lama-kelamaan daerah yang paling banyak ada lemaknya rasanya enak banget ini kan bisa di sini ya Nanti kalau udah terbiasa selama tiga pekan Hai Insyaallah akan misal di perut lemaknya perutnya yang rasanya kayak disusuk-tusuk pipi-pipinya Hai buktikan aja buktikan teman-teman kalau nggak bersaya buktikan di rumah pakai pakai es doang bisa pakai tangan aja nanti bertahap kalau udah tangan udah lulus kaki Hai habis itu muka Oh Tangan saya langsung panas abis ini buat mereka Hai Rumut gerumet-gerumet tamat rasanya memang kayak ketusuk ya ya bener-bener kayak ketusuk jarum kejembat Hai Hai merah Hai manas habis itu badannya anget langsung kerasakan di sini contohin dulu kan 5 menit maksimal 5 menit maksimal jangan lebih biru kalau saya ajarin sama olah-olah nafasnya gila ada yang pakai apa yang panas-panas ini dingin aku suka dingin aku suka dingin tapi enggak es batu juga Hai tambahin boleh tambahin udah semenit satu setengah Hai beresi cukup tiga menit sebenarnya tapi kalau mau lebih sampai lima menit ya boleh 5 detik aja belum lolos hai 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 enak banget langsung enak banget teman-teman kalau mau coba-coba Hai nanti yang udah nyoba komen ya apa sensasinya enggak berapa menit nih sampai lima apa tiga enggak ya enggak oke ntar lagi ikinki hai 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 Jonet ini dingin ya karena bukan taruh muka Oh enak coba sih permacaan habis selesai kayak umur 17 tahunnya merah banget banget pas gini masukin langsung banget mau coba enggak udah mau nyoba lagi mau nyoba lagi 10 detik 1-2-3 yuk set tahan 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 bagus-bagus terus-terus 20-20 jangan dulu jangan sekuatnya dulu nggak bisa lebih oke bagus 18 lah enak sahabat diet sih Beb sebenernya buat ngancurkan lemak-lemak yang bandel sih lemak putih jangan dikira orang kurus nggak ada lemaknya tempelkan ke bawah ini coba 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 langsung ke muka enggak dulu lagi 1-2-3 kalau gerak tambah sakit ya ya nggak usah gerak ya tadi gerak aku sakit banget bagus 25 enggak semenit coba semenit enggak boleh kurus ya kurus bagus bentar lagi aku cek ya aku bisa aku pasti bisa setelah-setelah kayak ditosokin pakai itu bentar lagi bentar lagi bagus 5 4 3 2 1 mantap 1 menit langsung ini bisa buat deteksi penyakit dimana oh iya coba aja mana yang bermasalah di tubuh akan kerasa mantap mantap tadi gerak wakil terus gerak anget nggak badan mbak belum terlalu sih ya tadi cuma beberapa detik harusnya berarti goalnya sampai kerasa anget ya ya otomatis itu otomatis kalau udah kita paksa anget enak banget ini saya ambil dari salah satu tim kami beliau juga orang kesehatan yang lagi menyelesaikan S3 nya di Malaysia tapi David namanya cuma lagi nggak nggak bisa hadir kesini beliau yang apa ngajarkan ini enak banget saya nyobain Masya Allah enak buat masih kerasa enget kok anget sih enggak anget loh enget coba sih kalau mau mbak paksa paksain sakit tahan harus bisa nahan ya udah kalau ini untuk fisik ya mbak bukan metafisiknya kalau untuk metafisik ya ada lagi yang dengan yang tadi saya sampaikan dengan baca Quran doa-doa yang ada di buku rugi hitung udah nanti ini saya tandai oh iya ini saya tandai mana aja yang mesti mbak harus baca rutinan kemudian kemudian nah itu kan tadi tulang ekor ya sesuai yang tadi kita bahas cingkowas 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 itu yang suka nyelam-nyelam gitu mereka kan kalau masuk kadang ya nginsepnya sini sakit banget apa namanya tulang ekor tulang ekor nanti mbak bisa pakai ini minyak geharu yang asli atau kalau nggak ada geharu ya cukup mas cari minyak saitun punya bidara nggak di rumah daun bidara enggak enggak udah saitun aja deh saitun tapi nanti dirugiah dulu mas bacain al-fatihah berapa kali terserah lah tujuh boleh kalau Ibnu Qayyim biasanya tujuh kali Ibnu Qayyim kemudian dibacain ini salamun qawlam mirrobbirrohim wamtazul yaw ma'ayyuh al-mujrimun ini diulang-ulang wamtazul yaw ma'ayyuh al-mujrimun artinya apa pada hari ini berpisahlah engkau wahai para pendosa maksudnya adalah para setan-setan baik manusia dan jin berpisahlah dari Anggi dari Mbak Anggi nanti di setelah diangatkan enggak Tuhan Pak di atas lilin aja ya 10 detik udah anget tapi jangan kelamaan ya 10 detik udah anget nanti dioleskan di titik-titik itu maaf di tulang ekornya jendela dioleskan nanti diurut ke atas soot ke atas sampai sini sampai sini nih ini sini nah sini soot nah habis itu tepuk-tepuk kayak tadi disini ya kayak gini ini ini pakai bukan gini ya tapi gini di titik yang tadi saya sebutkan kemudian setelah bakoroh ya di rumah terus kita imani apa yang disampaikan kanjeng rasul dibacakan bakoroh setan lepas setan enggak akan ganggu-ganggu insya Allah kita lihat perkembangan selama sebulan ke depan tetap kita observasi sama kayak ini kasus orang yang di istilahnya diganggu sama dipakar loh ya dipakar api aja hilang gangguannya apalagi mbak insya Allah jauh lebih bisa sekarang kan udah gak ada yang caret-caretan ya gak ada cuma cuma bikin benda-benda goyang iya udah lama dalam 3 minggu barang ilang cuman sekali berarti udah kayak gak terhitung sebenarnya muka-muka nanti kesini dah normal semuanya bagi sehat sehat panjang umur dalam ketatan amin punya anak-anak yang soleh-soleh amin belum siap sekarang ya nanti tapi setelah Rukiah apa yang mbak rasa kalau sekarang baru pusing mual padahal tadi udah ini kerasa ini udah yakin banget gak pusing kamu juga kan pusing aja sih aku enggak enak 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 kita lanjut enggak apa-apa iyalah jauh-jauh tapan lainnya ketemu kalian 9 jam A'udhu Billahi Minash Shaitanir Rajim Bismillahirrahmanirrahim Amin Amin Al-Fatihah 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 Ucha Al-Fatihah 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 Alhamdulillah Al-Fatihah 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 akhirnya setelah itu ya udah deh sekarang ya pokoknya lah karena aja kewajibannya urusan gimana nanti urusan nanti nanti harus yakin Allah sudah jamin siapa yang selangkah menapaki tangga menuju kerituan Allah kita berjalan Allah berlari kita mendengar sedar Allah sehasta mendengar balasan Allah itu pasti berlipat ganda dan motivator pembimbing ya ada emas tapi juga mbak butuh komunitas yang bisa memacu mbak untuk semangat dalam taat sehari kalau bisa ke pengajian-pengajian boleh di malam kan banyak iya Hai masakan Mbak kau bisa ya dipaksa misalnya zikir selama ini berapa kali nanti coba Mbak baca ya Subhanallah Alhamdulillah wala'ilahi wabarakatuh cukup la'ilahi wabarakatuh paksa sehari seribu kali ini bukan-bukan bilangan yang mutlak wajib enggak tapi untuk maksa batin mbak untuk selalu zikir jalankan ini 3 minggu aja untuk membentuk neuroplasticity neuro neuroplasticity ya untuk apa namanya rekam kebiasaan baru kan butuh 3 minggu 21 hari Hai insyaallah nanti Mbak bakal menemukan ketenangan yang selama ini Mbak nantikan la'ilahi wabarakatuh seribu kali batin mbak merindukan baik kembali kepada Allah pada mengingat Allah Allah berfirman dalam surat Azumar ayat 23 Allah 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 nazzara ahsan al-hadithi kitabah mutasya Allah telah menurunkan sebaik-baik perkataan yang sulpamutu ayatnya lagi dimana yang dengan perkataan atau firman Allah ini kulit menjadi bergebar kemudian jadi tenang kulit dan jantung mereka karena kembali mengatakan maka diantara anda hati sudah mulai melunak hati udah mulai tenang melembut itu nangis Mbak Alhamdulillah kalau itu Mbak pernah melakukannya teruskan istiqomah saya yakin Mbak bisa anggap aja yang yang telah melalui ini adalah pendidikan langsung dari langit buku dari perpustakaan langit yang Mbak sudah jalani sendiri biar orang mengatakan haluk biar orang mengatakan apa kek orang Mbak sendiri yang merasakan sama masaknya ini buat pembelajaran buat belajar biar bisa lebih dekat kepada Allah Tuhan semesta Allah yang menandakan kalau Allah sudah turun tangan langsung kuasanya enggak ada yang bisa ngalahkan dan kuncinya sebenarnya saat di diri Mbak sendiri di diri Mbak saat Mbak udah sadar full itu setan enggak menuju lagi coba aja enggak neror lagi kalau gangguan masih ada yang namanya was-was bikin ria bikin ucup itu kan gantuan misikan-misikan tapi maksud saya gangguan yang selama ini muncul ya Insya Allah contoh enggak 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 akan ya teman-teman mungkin itu diberikan ya bagi biar disempurnakan penjagaannya semuanya semua masalah dan penyakit setakluhannya di atas sekolah-sekolah Aamiin baik penyakit pada fisiknya pada jiwanya dari bisikan-bisikan itu serta penyakit metafisik dari teror-terornya jendit nakal bukan ifrit ini masih kerocor betul ini cuma enggak anggap biar Mbak itu ngerasa ketakutan ya terlakan ketemukan dengan doanya kaum musliming dimanapun berada Mbak penjagaannya full tetap dari Allah turunan malaikat makasih banyak sama-sama kita yang makasih juga sama-sama ya ketemu di Malang nanti di mana kita bisa ngecek-cek lagi ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati Selamat menikmati